Dan dalam gerbong sendiri, kapasitas gerbong itu 300 orang per gerbong maksimum, nantinya akan maksimum diisi 60 orang per gerbong. Ini sekaligus juga sejalan dengan pesan kami agar dunia usaha mulai melakukan kegiatan kerja secara jarak jauh. Nanti di setiap stasiun sebelum halte Transjakarta juga akan ada pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk area stasiun, sebelum masuk area halte bis. Dan bagi mereka yang ditemukan memiliki suhu tubuh lebih dari 38 derajat celcius, akan ditempatkan di ruang tertentu untuk ditangani lebih jauh. Kita juga akan memastikan bahwa hand sanitizer ada di mana-mana, sehingga masyarakat yang menggunakan pun bisa memanfaatkan dengan baik. Baik sekalian teman-teman yang saya hormati, ini dilakukan seperti saya sampaikan tadi, dalam rangka mengurangi interaksi secara fisik. Dan kami berharap seluruh warga Jakarta mentaati. Kalau kita mentaati ini, maka Jakarta tidak perlu ditutup. Kenapa? Karena warganya sudah memilih untuk tinggal di rumah, mengurangi interaksi fisik. Tidak perlu kemudian ada pemaksaan. Kita saksikan di berbagai negara, harus dilakukan penutupan, harus dilakukan tindakan, karena warganya tidak mengikuti anjuran dari pemerintahnya untuk tinggal di rumah. Bila warga mengikuti anjuran tinggal di rumah, maka insya Allah kita tidak harus melakukan dalam bentuk peraturan yang enforcementnya juga tidak sederhana. Jadi ini kita benar-benar berharap, dengan cara seperti ini kita serius dan perlu kami garisbawahi, ini bukan hanya melindungi diri kita, tapi ini melindungi masyarakat. Kalau kita memilih untuk berada di rumah, artinya tidak berpotensi tertular, dan bila merasa sehat tapi carrier, maka tidak menularkan kepada yang lain. Kepada seluruh masyarakat, kami berharap untuk bisa menyesuaikan dengan jadwal transportasi kendaraan umum yang baru, dan kita berharap nantinya bila ada pertanyaan dan lain-lain, silahkan hubungi kami langsung di nomor yang biasa digunakan 112. Itu saja penjelasan dari kita terkait dengan transportasi, silahkan hubungi kami langsung di nomor yang baru, 13 koridor yang ada, itu yang berfungsi, 13 koridor. Ada lagi? Cukup? Saya rasa sudah cukup jelas teman-teman sekalian? Terima kasih, dan semoga teman-teman juga semua sehat, sehingga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.